Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Firman Jah Saya adalah marketing primadulacar Pada kesempatan kali ini Saya berserta petani Akan mengaplikasikan di lahan Bawang merah Ini bawang merah berumur 3 minggu Produk yang akan Saya perkenalkan kepada petani Itu adalah Insektisida Ciclofield dan juga Gloplastry Untuk fungisidanya Saya akan mengaplikasikan Sakobi Serta tidak lupa Saya akan menambahkan ajukan Yaitu berumur Berkat Yang bermerek Weather Oke Ini kita menggunakan coming Tidak kopi jadi pengisi daun kopi ini dengan makhluknya yaitu terikotir maton ini itu bersifat biologi jadi ini adalah jambur ataupun makhluk hidup yang jika tercampur air serta disemprotkan itu akan masuk aktif melindungi dan juga berhasil penyakit yang ada di tanah ini pencampurannya terpisah dengan yang insektisida kimia jadi ini sudah dicampur sudah diaduk ya setelah itu kita masukkan ke dalam tank kita ambil satu ember lagi setelah itu baru kita masukkan insektisidenya seperti itu setelah itu kita menggunakan insektisida sekovit ke-360 SC jadi makhluk dengan dekat alfina ke-50 SC itu cermulasinya dalam besi tuntunan itu omara 14 hari ya omara 14 hari itu untuk tahap pencegahan jadi kita lebih fokus ke untuk menghancurkan telur agar telur itu tidak mengeras nah ini adalah dofenapil itu untuk ulatnya untuk ulatnya untuk pencegahan kita bisa menggunakan dosis antara 20 sampai 25 mili berikutnya ini adalah cloplastrin cloplastrin itu adalah clortyrephos cloplastrinanted cipermetrin kandungannya 620 sc untuk cloplastrincentnya 520 dan untuk cipermetrinya 100 jadi ini adalah insektisida kontak yang bisa membunuh kulat yang berada di luar daun yang jadi ini adalah pencampurannya Kenapa karena memang ulat di bawah merah itu tergolong susah ya Jadi kalau untuk satu produk saja itu bisa dikatakan kurang Oleh karena itu kita tambahkan Glossiripose Hypermetric Nah ini adalah yang disegak di sida kontaknya Dalam pencegahan seperti ini Kita bisa menggunakan antara 30 sampai 40 Tetapi jika nanti sudah ada serangan sedang ataupun parah Kita bisa menaikkan proses menjadi 50 Dan yang berikutnya kita menggunakan perkat Kita menggunakan marknya Weather Di sini perekat fungsinya untuk merekatkan bahan-bahan aktif ini Pestisida ini lama berada di daun Kalau musim hujan itu akan awet Tidak mudah luntur karena air hujan Dan kalau musim kemarau itu tidak mudah menguap Jadi menambah aplikasi produk yang sudah kita gunakan Weather ini penggunaannya antara 30, 40 sampai 50 Kita melihat cuacanya seperti ini Untuk saat ini kita menggunakan 30 Oke bahan-bahan sudah tercampur semua Selain itu kita aduk Lalu kita masukkan ke dalam tanki Kita penuhi tankinya Ini sampai 16 liter level Terima kasih telah menonton! Ini adalah kondisi tanaman Yang sudah diaplikasikan Sakope Untuk insektisidanya Insektisida Ciclovir dan juga Gloplastrin Seperti ini Jadi tumbuh terbusnya ya Itu maksimal Terus daunnya pun juga panjang Ini pertumbuhannya panjang Anaknya pun juga Nah ini sudah banyak Jadi ini sudah diaplikasikan ketiga kalinya Jadi sudah saya hitung Untuk tinggi tanaman rata-rata memang di atas 30 cm Kita bandingkan Dengan yang tidak menggunakan fungisida sakopi Ya ini ya Ini umurnya sama Jadi tiga minggu Cuman untuk pertumbuhannya ini kurang maksimal Jadi Untuk daya trubusnya Nah seperti ini Itu kurang cepat Menurut beliau Petaninya yaitu Pak Topo Ini menggunakan produk lain Saya tidak menyebut produknya Cuma hasilnya seperti ini Perbedaan lain Kalau dibandingkan Yang satu ini Ini Tidak menggunakan sakopi Tetapi dengan menggunakan merek yang lain Nah di lahan sebelahnya Itu menggunakan Fungisida sakopi Yang berbahan aktif Trichoderma koningi Jadi Fungisida sakopi itu adalah Fungisida Yang memiliki Kualitas ganda ya Selain sebagai fungisida hayati Bisa juga Untuk penyubur tanaman Karena apa? Karena trichoderma itu Jika masuk ke dalam jaringan tanaman Itu akan Menstimulus enzim Dan juga hormon-hormon baik Yang berada di dalam tanaman Itu untuk cepat Berkembangnya Jadi Memacu pertumbuhan Hormon Dan juga enzim pertumbuhan tersebut Nah seperti ini ya Ini secara figurnya itu kurang Kalau yang Di sini itu Figurnya Daya tumbuhnya itu cepat Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya bersama dengan petani Akan Akan Mereview Setelah sekitar 4 hari aplikasi Dengan produk yang sudah di-demo semenang Kali ini saya akan meminta Mendapat video Bagaimana setelah 4 hari ini Diaplikasikan oleh Pertama kali ini Sampuri Sekulograf dan juga Gloplast Strain Untuk Pertama kali Kita akan berkenalan Dengan Petani Big Pak Dengan Setelah itu 4 hari yang lalu Saya Bersama dengan Bapak petaninya Sudah mengaplikasikan Demoskop Perkari yang digunakan Apa? Yang digunakan Saluti Ya Pak Dan juga Gloplast Strain Menurut Bapak Bagaimana Setelah Diaplikasikan Coba-coba Pertumbuhannya 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 Sepat Mungkin Kalau Dilihat Pertumbuhannya Pertumbuhannya Itu Bagaimana Dari segi Logus Terus Baunya Baunya Itu Lebih 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 Banyanya Anupah Lihatlah Itulah tadi Testimony Dari Berapa Koko Dari desa bangsa So, kita bisa bisa Oke, terima kasih